Pada pesantren Al Zaitun yang didirikan oleh Panjigumilang dan kini menuai kontroversi berdiri megah di Tanah Indramayu dengan fasilitas pendukungnya. Al Zaitun berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektare dan pernah digadang-gadang sebagai poros kemandirian pesantren di Indonesia. Pada pesantren Al Zaitun terletak di Desa Mekarjaya, Kejamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Al Zaitun pernah disebut Washington Times sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Di lingkungan pesantren ini terdapat Masjid Rahmatanil Alamin yang berdiri megah dengan kapasitas mencapai 100.000 orang. Ada pula Masjid Al Hayat yang bisa menampung 7.000 orang. Al Zaitun juga memiliki gedung tempat belajar mengajarnya. Gedung tersebut yakni Gedung Abu Bakar Ashidik, Gedung Umar Ibnu Hotob, Gedung Usman Ibnu Alvan, Gedung Ali Bin Abi Talib, yang kesemuanya adalah nama sahabat Nabi Muhammad. Sedangkan ada dua gedung lagi diambil dari nama Presiden pertama dan kedua Republik Indonesia, Insinyur Soekarno dan juga Soeharto. Selain memiliki gedung untuk tempat belajar mengajar, gedung yang disebut Asrama diantaranya adalah Asrama Al Mustafa hingga beberapa Asrama lainnya yang berada di dalam Ponpes tersebut. Di Ponpes Al Zaitun juga ada fasilitas pendukung lain seperti poliklinik sampai UGD dan juga laboratorium. Selain itu ada pula fasilitas olahraga lengkap seperti Stadion Palaikan Agung, kemudian track atletik, lapangan sepak bola hingga lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, tenis meja hingga lapangan voli dan lapangan hoki. Ada pula Wisma Tamu Al Islah dan juga gedung pertunjukan seni yang dinamakan Mini Zaitun Soekarno. Yang juga menjadi sorotan di Ponpes ini juga lengkap memiliki lahan untuk pertanian terpadu, yakni pemberdayaan pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Dari laporan diketahui pula bahwa Ponpes pimpinan Panji Gumbilang ini juga memiliki sebuah galangan kapal. Galangan kapal tersebut diberi nama Pelabuhan Samudera Baru. Tempat ini disebut bisa memproduksi kapal sampai ukuran 600 crostone. Lokasi galangan kapal ini berada di jalur pantura Blok Cibiuk, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Intramayo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!